Oke, kayaknya saya sapa dulu Ustadz Andika, kayaknya sudah bersama kita. Tes-tes, satu, dua, tiga. Assalamualaikum Ustadz Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Wah, jelas sekali Ustadz. Luar biasa. Ya, sip. Mantap. Ustadz Andika, apa kabar? Lama tak bersuah kita? Iya ya. Sudah sepuluh purnama, nggak ketemu sama Kus Rindra ini. Bulang terus, Kus Rindra nggak pernah di Jogja, jadi susah. Ini sama-sama di Jogja, tapi tidak pernah ketemu di Jogja ya, Sya Allah. Ketemu di Jogja. Ketemu ya, Biasu. Oke, Ustadz Andika, ini Alhamdulillah kita udah 33 peserta bersama kita. Insya Allah nanti nyusul teman-teman yang lain. Di acara Jumat Perbagi ini. Insya Allah kita mau sharing-sharing, Ustadz Andika. Mohon bimbingannya. Ini kita dalam rangka Roto Acara Spasi 2022 ya. Yang insya Allah diadakan tanggal 5 sampai 10 ya, Desember 2022. 6 hari full. Tadinya 5 hari, Tad. Kemudian Mas Yoyo ngasih kesempatan untuk kita bisa trip ke tempat beliau. Ya, dilayani oleh beliau ya. Insya Allah luar biasa ya kita akan bisa. Jadi, tambah satu lagi. Jadi, bener-bener full nih. 6 hari belajar bareng di Yogyakarta, kota belajar sirkah. Gitu. Insya Allah luar biasa. Itu kesempatan mahal itu. Bisa ada trip satu hari full ke SS itu pasti dijamu sama beliau. Iya, luar biasa. Insya Allah. Kita juga tidak menyangka dapat rejeki nih teman-teman. Yang batch 2 ini Alhamdulillah dapat rejeki nompluk nih. Bisa langsung trip bersama beliau, dijamu oleh beliau langsung. Ya, Ustadz Andika hari ini kita akan ngomong tentang branding si Ustadz Andika. Nanti mari kita awali dulu ya mungkin teman-teman ya yang sudah bergabung biar tambah berkah. Kita awali ya hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Siap, saya sampaikan dulu teman-teman ya. Satu hari ini kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyihullah semangat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu ala ilahilallah. Asyadu ala Muhammadur Rasulullah. Alam asyadu ala Muhammad. Wa ala alih Muhammad. Amma ma'adu. Baik, teman-teman yang dilawatkan Allah SWT. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini belajar langsung ya kan. Dibersamai oleh bukan hanya pakar branding. Ini praktisi branding. Praktisi sirkah juga. Yang sudah 25 tahun eksis. Ya kan. 25 tahun ya tadi ya. Luar biasa. Tahun ini 25. 25 tahun eksis di industri kreatif. Kalau dulu teman-teman tahu. Markom ya. Marketing communication. Atau kalau zaman dulu ngomongnya advertising gitu kan. Dan luar biasa ya. Bisa eksis selama 25 tahun ini. Berarti punya prestasi yang cukup luar biasa. Dan dia juga praktisi sirkah teman-teman. Praktisi sirkah juga ya. Yang insya Allah. Apa namanya. Dibersamai oleh guru-guru juga yang luar biasa. Dan insya Allah hari ini beliau akan berbagi bersama kita. Nah ini ilmunya mahal teman-teman. Catat. Siapkan ball pen. Siapkan pena. Biar teman-teman bisa dapat insight yang luar biasa. Termasuk siapkan pertanyaan. Jangan sampai lepas nih kan. Tanya yang teman-teman masih bingung tentang branding luar biasa. Dan salah satu prestasi yang luar biasa itu sebenarnya gini. Nah di tengah industri yang luar biasa ini. Beliau tetap bisa menjaga branding ini. Biar sesuai dengan sariah. Wah itu luar biasa tantangannya ya. Padahal kan tawaran-tawaran branding-branding yang konvensional juga banyak sekali ya. Yang pengen di-branding. Tapi beliau berani untuk memang benar-benar mengkampanyekan. Bagaimana kalau ngomongin markom. Berarti ini satu-satunya markom yang. Markom sariah mungkin ya. Karena di industri markom. Luar biasa gitu. Nah teman-teman. Tak lupa salam-salam. Kalau terserahkan kepada tunjungan kita. Dari besar Muhammad. Salam-salam. Adalah aktivitas kita. Baik marketing. Branding. Selling. Ya kan. Cirkah. Itu tentunya. Tidak lepas dari kita mengikuti sunah-sunah beliau. Semoga dengan kita mengikuti beliau. Insya Allah. Kita mendapat safaat. Alhamdulillah. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau safaat di dunia. Bisa langsung kontak ke safaat center ya. Oke. Teman-teman. Mari kita mulai saja. Hari ini. Ustaz Adika ini. Mungkin kita akan ada sesinya begini. Ustaz Adika. Nanti akan ada pemaparan mungkin dari Ustaz Adika untuk beberapa materi. Kemudian nanti kita akan ajak teman-teman disini lebih banyak ke forum diskusi sih. Gitu. Gitu. Siap. Ustaz Adika. Sudah jadi admin ya. Mas Ale minta tolong dijadikan admin kalau belum. Tampil tak? Siap tampil tak? Jelas. Saya mantap pakai dua device. Soalnya kalau pakai akun. Akunnya bisa roll gak tahu. Yang beberapa bulan yang lalu kan gak bisa preview. Semoga ini bisa preview. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iladzih. Arsalah Rasulullah. Bilutawatinil hat. Luizhira ulaktini kulih. Wakafahbillahi syahidah. Asyadu alai ilahilallah. Daulah syarikalah. Asyadu anam Muhammad dan abduhu wa rasulhu. La nabi abadah. Rabi surahulisadri wa yasidah amri. Walu datang milisani yang go calling. Alhamdulillah kita pagi hari ini dipertemukan Allah dalam zoom room. Semoga tidak mengurangi niatan kita untuk sharing-sharing dan saling belajar. Dan tadi sudah diawali oleh Coach Srendra bahwa saya ini adalah tua. Sudah 25 tahun. Itu baru bisnisnya. 25 tahun kan muda kan. 25 tahun itu baru bisnisnya. Umurnya berarti berapa? Ya memang saya memulai bisnis sirkah dengan sahabat ini memang sejak kuliah. Berarti waktu itu umur saya berarti 19 tahun ya. Saya sudah mendidikan ini. Dan saya ini aja ya. Langsung saja ya di materi. Saya akan ngobrolin dulu tentang sirkah compliance atau kepatuhan sirkah. Nanti saya akan ngomongin branding syariah juga tapi nanti ya. Nah sahabat ini didirikan oleh tiga orang. Yang sebelah kiri saya itu teman saya. Yang sebelah kanan juga teman saya. Oke ya. Oke sekarang ada kuis nih. Ini kita sudah 25 tahun. Silakan ketik di chat itu membacanya apa. Ini membacanya apa. Silakan diketik di chat. Silakan teman-teman. Ada doorpress ini insya Allah. Apa tak doorpress itu? Kalau doorpressnya ditaruh di depan itu biasanya nanti terus jadi nggak surprise. Mau kasih delete kok malah diomongin. Ya jangan diomongin dulu. Silakan di chat. Bacanya seperti apa. Oke sudah ada yang ngomong nih. Bull the change 25 syafaat. Saya akan milih yang jawab pertama ya. Ini bener ini. Ini keren nih ya. Mas Bima Aji Rogo. Wibowo. Ini dari mana? Mas Aji silakan. Mas Bima. Mas Aji bisa open mic Mas Aji. Bisa open mic Mas. Dari Jember Tat. Dari Jember ya? Ya. Oke. Bisnisnya apa Mas? Ini lagi freelance sama gabung agensi kreatif Tat. Oke. Menurut Mas Bima, tema syafaat 25 tahun yang akan diselenggarakan bulan Desember besok. Menurut Jenengan seperti apa? Dari sisi visual tipografinya. Kayaknya enggak jauh beda sama tahun kemarin kayaknya. Kebetulan tahun kemarin Alhamdulillah saya dapat hadiah utamanya nih. Ini ada di saya nih mejanya. Wih luar biasa. Siapa memburu hadiah ternyata ya. Temanya lebih ke ini ya. Ada apa perubahan besar lagi nih. Terlebih resesi 23 kayaknya. Ya. Nanti tak jelaskan lah ya. Jangan sekarang. Maksud di awal awal sudah dijelaskan. Oke. Makasih Mas Bima. Saya lanjutkan penjelasan saya. Ini adalah tema tahun ini dan tahun depan. Jadi selama dua tahun. Dua tahun ke depan kita akan ngomongin bold the change. Bold itu artinya kita lebih tebel lagi syariahnya. The change itu artinya kita akan benar-benar mengajak orang-orang untuk berhijrah. Nah Bisharo ini termasuk organisasi termasuk korporat yang mengajak hijrah. Dan kita selalu berkolaborasi dengan organisasi atau korporat yang mengajak hijrah. Itu ya artinya ya. Dan 25 tahun berarti kan seperempat abad. Ini logo 25 tahun syafaatnya. Saya akan ngomongin tentang syirkahnya syafaat ya. Syirkahnya syafaat. Oke saya akan memulai dari ini. Jadi dulu waktu eranya DASI. Era ketemu klien pakai DASI itu berarti kita ready siap untuk fight mempresentasikan strategi dan karya kita. Kalau sekarang sudah enggak zaman lagi sekarang kita lebih santai ya. Eranya sekarang ketemu sama klien juga kadang-kadang juga kita kaosan. Klien juga kaosan. Pakai t-shirt. Kemudian pembicaranya juga lebih santai. Karena ada hal-hal yang lebih fundamental dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah ini dua kawan yang dikenal. Saya kenal di kajian ya sebelumnya. Waktu itu saya masih kuliah. Terus ditawarin. Yuk bikin sesuatu gitu. Karena sering ketemuan di masjid ketemu, di rumah teman ketemu, akhirnya kenalan. Terus saya dianggap punya kompetensi mereka pengen ada perusahaan-perusahaan apa ya. Sebenarnya saya sudah jalan dengan perusahaan yang saya didikan sendiri. Tapi waktu itu tidak syirkah ya sendirian. Cuman saya berpikir begini. Ini yang aja adalah guru-guru saya. Lebih senior dari saya. Mereka sudah berkeluarga semua. Kenapa enggak saya manfaatkan? Waktu itu mereka semua kajian kitabnya itu sudah tinggi gitu. Dan saya punya harapan saya bisa banyak belajar dengan mereka dengan sering bertemu dengan mereka. Hanya saya iakan. Waktu itu saya semester delapan. Waktu itu syirkahnya muterobah. Waktu itu belum paham muterobah seperti apa. Baru kira-kira. Akhirnya kita revisi. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan. Waktu itu eranya belum sebanyak sekarang forum-forum tentang syirkah. Belum ada bisara juga. Belum ada trust solusi syariah. Belum ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk menjelaskan tentang syirkah. Jadi kita semua masih awal-awal belajar tentang syirkah. Tahun 97. Makanya 25 tahun kan hitungannya di 2022. Dan aslinya tahun 96 sih. Kalau mau dicatat lebih rinci. Cuma kalau 2006 itu kita masih jalan sendiri. Belum ada karyawan waktu itu. Mulai ada karyawan tahun 2007. Tahun 97. Tahun 96 belum. Mengapa syafaat ini makna. Makna luhuhnya adalah pertolongan. Kalau makna syarinya kan kita sudah paham. Itu adalah pengharapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di Yawmulisab. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di Yawmulisab. Dan kita dimudahkan rumah susur surganya. Allahumma amin. Pengennya sih memberikan pertolongan pertama kepada brand sekelas UKM dan UMKM. Dan kita juga pernah mengharap korporat besar. Jadi kita tidak pilih-pilih di sini segmennya. Yang kecantol mana ya itu jadi primary. Kalau sekarang yang jadi primary adalah UKM dan UMKM. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Kalau ada korporat besar yang mengajak kerjasama. Seperti beberapa dekade yang lalu. Maka kita akan jalankan. Tapi syaratnya cuma satu. Mereka mau sesuai dengan apa yang kita fikirkan dan apa kita konsepkan. Yaitu sari. Tujuannya supaya berkah dunia akhirat. Kemudian tahun 1999 saya ingat banget waktu itu kita mulai mendapatkan projek periklanan. Dan kita kayak merasa kita ekspertnya di situ. Kemudian kita bikin namanya jadi safat advertising. Jadi spesialisasi bikin iklan kreatif. Dan beberapa yang dilombakan juga Alhamdulillah menang. Selain memang akhirnya mendorong penjualan dari klien juga meningkat. Ini yang terpenting ya. Kreatifitas sekeren apapun kalau tidak punya efek penjualan yang itu dialami oleh konsumen. Maka buat apa kita bikin sekreatif itu. Kreatif itu artinya kan dia diterima oleh segmennya dengan komunikasi yang baik. Selain itu karena ada investor baru di luar dari kita bertiga. Dan kita pun nginvest juga maka sirkahnya jadi sirkah inam. Wamuda sekaligus pengelola. Tentu tiga kepala, tiga keinginan, tiga pendapat itu pasti ya di awal-awal agak sulit ya. Tetapi karena ada satu visi yang kuat yang dimiliki oleh kita bertiga. Maka insya Allah dan Alhamdulillah ini kalau tanpa si izin Allah nggak mungkin. Safat akan berdiri itu aja sampai 25 tahun. Karena waktu kita awal mendirikan itu nggak punya ekspektasi sampai terus lanjut terus begini gitu. Nah ini visi dan misinya saya akan terjemahkan di sini. Pengennya sih kita punya visi menjadi perusahaan kreatif berreputasi nasional dan memberikan kontribusi positif kepada korporat maupun UMKM di bidang konsultasi bisnis, branding, dan marketing komunikasi syariah di tahun 2025. Jadi pengennya di tahun 2025 kita sudah stabil di nasional dan di tahun-tahun berikutnya kita akan menuju ke internasional. dimulai dari Asia dulu mungkin ya kemudian nanti melangkah ke internasional. Jadi bikin visinya memang bertahap dan ini yang sekarang kita gencut untuk chunking down dari visi ini apa yang kita lakukan sehari-hari itu selalu berhubungan dengan itu. Edukasi dengan UMKM dan UMKM, edukasi terhadap korporat-korporat kita temui, kita sampaikan tentang branding syariah, kita minta waktu untuk presentasi dan beberapa alhamdulillah entah kampus, entah korporat, entah UMKM atau BAM itu mengundang kita untuk menjelaskan apa itu sih branding syariah. Makanya ini jadi kesempatan ya, kita tidak perlu bikin proposal, kita tidak perlu lagi bikin permohonan untuk ketemuan, malah orang-orang pada ngundang kita untuk kita menyampaikan tentang itu. Kemudian misinya adalah satu, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas bisnis atau brand perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Yang kedua menjadi perusahaan kreatif yang ideal untuk pertumbuhan brand dan perusahaan, serta marketing komunikasi Indonesia. Memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan nilai-nilai dakwah. Maka ketika kita tahu Muhammad Al-Fatih itu punya misi yang panjang. Ini setelah Rasulullah itu menyampaikan hadisnya, Latuf Tahan Al-Konstantini, walani'mal amiru amiru ha, walani'mal ja'isu dalikal ja'is. Ini perlu waktu kurang lebih berapa tahun itu? 800 tahun kali ya. Iya nggak sih? Dari awal Rasulullah menyampaikan Bizarroh ini ya, tentang kabar gembira bahwa pada saat Rasulullah menyampaikan hadisnya, itu sebetulnya Konstantinopel itu sebenarnya sudah lepas. Ini kan masalah iman ya dari kita. Faktanya, di tahun 1453 itu terwujud. Nah, kurang lebih semangat inilah yang kita ingin sampaikan ke dunia, bahwa branding sariah sekarang memang belum apa-apa. Yang memahami, yang mengakui, yang menjalankan itu mungkin sekarang sangat sedikit sekali. Karena dianggap branding sariah itu ngapain branding kok sariah. Kan branding biasanya aja kan nggak apa-apa. Itu kenapa harus sariah sih gitu. Yang penting nanti di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabannya. Yang penting bisnisnya tetap sariah, yang penting produknya sariah, jasanya halal, tidak melanggar syariat. Masa brandingnya kok kudu sariah itu maksudnya apa? Nah, nanti makanya akan saya jelaskan. Kita punya tujuh SSC yang kita menyebutkan sebagai Shafaat Smart Culture yang ini sebetulnya seperti panduan kita. Kalau kita memberikan pelayanan yang buruk buat klien, maka kita mengingatkan diri kita sendiri. Oke, kita punya smart service loh. Pelayanan kita itu di atas ekspektasi klien mestinya. Tidak hanya seperti yang ada di MOU. Ini namanya smart service. Kemudian smart process. Prosesnya juga harus smart ya. Dan kita harus agile dalam memandang itu ya. Kita kadang-kadang memberikan delay tujutan-tujutan buat klien. Dan kita bisa potong prosesnya selama sariah. Potong di tengah, masukin sesuatu yang baru, sesuatu kesepakatan baru. Kemudian kita running lagi sesuai dengan MOU baru, walaupun belum satu tahun. Ini smart process. Atau pada saat pandemi ya. Kita legowo ya bahasa jawabnya ya. Legowo ikhlas. Ketika kondisi pandemi, klien ada beberapa yang minta cancel, minta hold dulu. Untuk beberapa bisnis yang terkena dampak. Kemudian smart strategy. Kita punya juga metode yang sampai sekarang kita pakai. Kemudian smart concept. Konsep-konsep yang kita miliki ini benar-benar bisa menghantarkan ke kreativitas. Kemudian smart creativity itu karena kreativitas kita ini sebenarnya sedang dikotak oleh syariat. Kita tidak mau untuk keluar jalur. Tapi dengan kesempatan seperti ini sebenarnya kita punya kans untuk mendapatkan kreativitas yang di luar ekspektasi yang biasanya. Yang biasanya orang-orang bikin itu nampak kreatif bagi syariah. Itu jadi biasa saja. Kemudian smart syariah solution. Nah solusinya kita outcome sama outputnya kita itu semuanya syariah. Kita pertahankan itu. Kemudian yang berikutnya smart business. Jadi bisnisnya kita arahkan. Jadi kita arahkan kalau memang mereka belum memiliki akad yang syariah, kita arahkan ke syariah. Kalau memang dia bisnisnya atau bahan-bahan yang digunakan belum syariah seperti klien kita sudah kontrak gitu ya. Dia pengen ngegas setelah kita teliti ini klien kita parfum ya. Kemudian setelah dicek ternyata masih ada bahan-bahan yang enggak syariah ya. Kita tunggu untuk dia menemukan bahan-bahan yang diperbolehkan syariah. Kemudian baru kita gas. Dan itu konsultasi syariahnya itu sampai dua tiga kali pertemuan untuk meyakinkan yang bersangkutan. Kita enggak ada masalah kita hud semuanya sampai semuanya yakin syariah setelah itu melakukan branding syariah. Ini waktu di pantai Parangkusumo. Ini tim kita waktu itu, tahun itu ya. Sekarang Alhamdulillah alumnusnya sudah beredar ke berbagai agensi. Ada yang di agensi, ada yang di agensi multinasional, ada yang di agensi nasional, ada yang memilih untuk mengajar, ada yang akhirnya punya kampus, ada yang akhirnya jadi aktivis dakwah anak-anak, macem-macem ini. Ada yang bekerja di Mersi, macem-macem. Jadi memang ini angkatan-angkatan awal kita. Kemudian tahun 2023, sirkahnya masih tetap sama. Masih juga advertising, waktu itu kita handle pengen klien besar seperti bidang pilantropi kampus, dan lain-lain. Ini kantor kita mewah ya, mepet sawah. Tahun itu ya, tahun itu ya. Kemudian ini masih unyu ya, masih unyu. Ini kalau nggak salah tahun 2006. Ini kita tahun-tahun itu kita awal-awal bikin iklan juga untuk tebar rewan korban. Ini di THK itu kita, THK dompet duafa itu mungkin tujuh tahun ya, tujuh sampai lapan tahun kita mengawal mereka dengan kempen masing-masing pertahunnya berbeda-beda. Ini kempen untuk dompet duafa ya, yang waktu itu sangat fenomenal karena pertama banyak sekali yang mengambil ini, dari las dan bas lain, yang kedua ide-ide ini juga dikembangkan oleh las atau bas lain. Waktu itu sempat basnya sama dompet duafa menikah ya, jadi satu dan itu kempen pada saat itu yang kita lakukan. Dan kalau ini kempen dompet duafa saat menjelang Idul Fitri ya, turut merasakan kepedian orang-orang miskin yang hanya bisa ngegambar nggak bisa makan. Kemudian ini saat banjir di Jakarta, dulu mainannya kan koran ini semua ya, jadi kalau ada kejadian, kaki anjur ya, sekarang banjir itu, setelah gempa terus banjir itu, sekarang langsung bisa di-upload di sosmed atau besok ya. Kalau waktu itu kita brainstorming sore harinya ya, kemudian kita eksekusi pada malam harinya, malam hari itu saya kirim ke email koran yang bersangkutan, kemudian iklan yang seharusnya tayang jadi di-hold, kemudian diganti jadi iklan yang berhubungan dengan fundraising. Kemudian ini Basnas, Basnas waktu itu kita, ini juga iklan juara ya, 2,5 persennya bukan milik kita ini sebetulnya banyak sekali yang setelah itu akhirnya banyak sekali yang bikin 2,5 persennya, Nah ini win, video profile, kemudian, nah pada hari Kamis 3 Maret 2007, kantor Jogja pernah, ini menarik ya, karena ini krisis, kalau nggak salah krisis yang kedua, pada saya itu saat gempa, kalau nggak salah, 2007, setelah gempa, ini terjadi krisis luar biasa menjelang 2008, jadi syafaat itu pernah mengalami 3 krisis ya, krisis yang pertama tahun 98, yang kedua tahun 2007-2008, dan yang ketiga, kemarin dipandemi selama 2,5 tahun itu, alhamdulillah atas izin Allah, syafaat dibiarkan hidup dengan segala macam kondisi beratnya ya, banyak cerita lah, kapan-kapan gitu saya ceritakan, pernah nunggak juga ini, ini nunggak nggak bisa bayar listrik 3 bulan, waktu itu gaji karyawan juga kita, apa, tempo ya, jadi tanggal 1 itu kita kasih separuh, nanti pertengahan bulan kita separuhnya lagi, sampai begitu, alhamdulillah setelah itu, setelah kejadian itu, alhamdulillah sampai sekarang Allah masih izinkan untuk tetap lancar semuanya, semoga bisnisnya teman-teman juga diberikan kelancaran, diberikan berkah, dan tidak ada yang menyulitkan bagi teman-teman, kalau ada cobaan pun teman-teman bisa menghadapi itu, Allahumma, amin. Tahun 2005, sirkah Mufawadho, karena ada Jakarta masuk, ya, investor, kemudian sirkahnya berubah, jadi sirkah campuran, waktu itu kita juga sebagai anggota P3I, jadi tahun 2009, tahun-tahun sibuk ya, kita juga launching di Jakarta waktu itu, ya, tahun 2009, di Plaza Indonesia, kita launching Sava Jakarta, kemudian di tahun-tahun itu membantu melakukan rebrandingnya Dompet Doava, Nah, ini visual ini banyak yang memakai akhirnya, jadi diganti logonya, kemudian akhirnya dibuat dengan logo mereka, ya, untuk melakukan rebranding. Tahun itu juga bantu Dompet Doava, ya, melakukan rebranding, ya, dan pakai bahasa tematiknya Zakat untuk Bangsaku. Ini tayang nggak, ya, videonya. Oke, kayaknya putus-putus, ya. Agak tetap-tetap. Silakan teman-teman buka di kanal Savaat, nah, silakan di situ banyak sekali karya-karya Savaat, karya-karya iklannya Savaat, silakan buka di situ. Ya, biar cepat, ya, mohon maaf. Lewat Zoom itu begini, walaupun nyetel video, ya. Ini juga, nanti yang lihat di... Nah, waktu itu kita membantu Basnas untuk melakukan rebranding, ya. Cuma rebranding Basnas ini hanya dipakai kurang lebih 2 tahun. Jadi, kita sudah masukin juga di Kompas, di Republika, di Media Indonesia. Kita bikin rebranding-nya, benar-benar rebranding, dan tidak pakai ikon yang biasanya, gitu. Nah, sekarang ketika ganti Presiden, Vice Presiden, ya. Bukan Presiden Indonesia, ganti ini, Presiden Basnas, ya. Ketua Basnas. Maka, kembali ke awal lagi. Jadi, sekarang logo yang sekarang, brand yang sekarang, dibalik ke yang masa lalu lagi. Tahun 2010, ini mengganti istilah advertising menjadi marketing communication, ya. Karena kita menganggap marketing communication itu lebih induk, tidak... Jadi, yang bisa kita kerjakan banyak, ya. Dan spesialisasi advertising ini red ocean waktu itu. Red ocean, dan walaupun begitu, tetap klien-klien kita menganggap kita masih ekspert di iklan, ya. Dan kita lebih ke sesuatu yang lebih penting dibandingkan iklan, yaitu ISMC. Kalau integrated marketing communication, kan bahasa umum, ya. Kita tambahin S, integrated syariah marketing communication. Kemudian, ini buku pertamanya, Syafaat, ya. Nah, ini 2012, ini pas 15 tahun Syafaat, ya. Kita launchingnya di, ini, di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Kita juga melakukan pameran karya di situ. Pameran karya. Ini forumnya, forum launchingnya. Ini pembicaranya. Pak Adi Warman Karim dan Pak Jamil Azaini. Kemudian, ini memberikan simbolis penghargaan ke Basnas. Ya, waktu itu kita juara lomba iklan, terus pialanya kita kasih ke klien. Nampaknya ini jadi tradisi, ya. Kalau ada klien yang juara, gitu, karena kita bantu. Piala kita kasihkan ke klien akhirnya. Atau kita duplikat. Nah, ini kita kutunggu korbanmu, ya. Ini, Alhamdulillah, dengan campaign kutunggu korbanmu ini naiknya 125% dari tahun sebelumnya. Jadi, kita sewa beberapa trap untuk kita branding dengan ilustrasi tersebut, ya. Kutunggu korbanmu, tapi menggunakan printout, ya. Bukan di-chat. Yang di-chat cuma satu, yang untuk iklan TV saja. Selain dapat penghargaan di lomba iklan juga ini menghantarkan klien naik kurbannya 125% dari tahun sebelumnya. Ini suasana acara pelonsen buku, ya. Kantri tanda tangan. Ini tim. Ini tim juga. Tahun 2011. Ini tahun 2011. Ini mengundang Mas Jamil untuk menjadi pembicara di ngeraker kita. Nah, ini yang pertanyaan paling banyak mau saya sampaikan. Pernah konflik nggak ada antar pengelola? Jawabannya sering. Kenapa konflik? Karena bagian dari sirkah itu adalah perbedaan pendapat yang akhirnya dari perbedaan pendapat itu kita mendapatkan solusinya. Gimana mungkin kita bersirkah kok terus kita lancar-lancar aja, tidak ada perbedaan pendapat. Biasanya kalau semacam itu salah satu biasanya ada yang ngalah. Nah, di awal-awal kita diskusi pasti ada yang pendapatnya A seperti ini, pendapat B seperti ini, pendapat C seperti ini. Nah, akhirnya dari situ karena kita bertiga, makanya sirkah itu jumlahnya mestinya gancil ya. Biar kita kalau memutuskan sesuatu itu 2 banding 1 gitu. Jadi nggak 2 banding 2. 2 lawan 2 kan. Akhirnya nggak ada keputusan. Nah, kalau ada pendapat yang berbeda itu pasti sesuatu hal yang mubah ya. Bukan sesuatu hal yang hubungannya sama halal-haram. Kalau halal-haram kita sudah paham. Itu pasti kita memilih yang halal kan. Ini perbedaan pendapat sampai saat ini juga hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Cara mengatasinya begitu ya. Pasti karena kita punya visi, kita kembali diingatkan dengan visi kita. Ingat loh, visi kita salah satunya adalah dakwah. Jangan sampai keputusan ini nanti akan mengurangi niatan dakwah kita. Ingat loh, kita ini sirkah. Di bawah kita ini ada para karyawan sebagai amanah kita. Ayo diputuskan dengan keputusan yang baik. Jadi masing-masing dari kita ini saling mengingatkan. Jangan kelamaan loh memutuskan. Jadi tetap itulah baik-baikan hati ya. Ini tahun itu. Tahun 2013 ini sirkahnya jadi sirkah Inan kembali. Tidak jadi Mufawadu karena saya lupa ya. Kayaknya sirkahnya tahun itu yang Jakarta dilepas. Dan sirkah Jakarta selesai. Di tahun itu juga kita bantu rebranding badan wakaf al-Quran. Dan Alhamdulillah atas izin Allah. Ini ya BWA ini pada wakaf al-Quran ini menjadi pemegang rekor klien terlama. Sampai sekarang ya ada 4 berarti udah 14 tahun ya. 14 tahun belum putus. Jadi terus kalau dompet dua apa kan sempat 4 tahun putus tahun nyambung lagi 2 tahun putus lagi nyambung lagi 3 tahun. Jadi totalnya sekitar 9 sampai 11 tahun. Tapi kalau BWA ini belum pernah putus sejak awal kita kontrak tahun 2007 kalau nggak salah. Ini foto team kita tahun itu. Ini kita bantu Destination Branding Aceh ya. Dan saya diminta untuk menjadi konsultan eksternal ya. Bersama dengan yang agensi ini ada tiga ya. Satu multinasional dari Mas Janu itu dia dari Densu. Waktu itu Densuan ya. Multinasional dari Jepang. Kemudian ada juga yang dari lokal Mas Juh. Yang dari Jogja saya sama Mas Arin. Ini sebetulnya tim ini komplit ya. Akademisi ada, praktisi ada. KIAI ada, Ustadz ada, anggota DPR ada. Akademisi pejabat di kampus juga ada. Ini mendapatkan penghargaan. Tiga penghargaan internasional Alhamdulillah. Kemudian Aceh Halal Tourism juga kita yang bikin ya. Kurang lebih empat tahun setelah kita launching di 2016. Ini juga baru ini sebelum pandemi ini. Aceh Halal Tourism ini. Dan kita menjadi bagian dari proses itu. Kemudian tahun 2019 tetap masih sirkah Inan. Tetapi Safa'at terus mempertahankan sustainable sirkahnya. Karena visi besar ingin menjadikan dawa sebagai prosedur. Dan perusahaan menjadi kendaraan untuk menerapkan syariah dalam sendi-sendi kehidupan. Nah ini mulai tidak ada pakai embel-embel nama belakangnya. Sudah tidak markom lagi. Jadi Safa'at. Safa'at aja. Nggak pakai aja juga. Safa'at. Artinya apa? Artinya kita setelah hasil survei ya kita ini sudah dikenal sebagai perusahaan kreatif berbasis syariah. Dan kita core kompetensinya ada di branding syariah consultant. Dimana integrated syariah marketing communication itu menjadi core kemampuan kita. Jadi kalau ada brand baru masuk itu tidak tidak langsung kita solusikan. Ada riset. Ada strategik yang yang kita bangun ya ada apa FGD dengan konsumen-konsumen klien dan seterusnya. Nah kita juga punya formula strategy ya. Ini selama 25 tahun kita kita belajar ya. Ternyata ada benang merah yang mesti kita ambil jadi metode kita untuk mewujudkan branding syariah. Dan ini adalah metode yang kita buat setelah 25 tahun ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk tetap terus ya memperbaiki ya. Karena kondisi yang ada ini kan sangat cepat perubahannya. Silikah itu memang tidak mudah tidak mudah tapi juga tidak mempersulit karena keberkahannya nyata di depan mata. Perlu pemahaman cukup dari yang terlibat. Tahuainya sirkah. Perlu mentalitas yang kuat untuk menghadapi segala rintangan dan dinamika yang berjalan. Perlu ilmu bisnis untuk memperkuat sunatulahnya. Perlu visi besar dari visi itu kita akan malu kalau menghadapi masalah kita buru-buru menyerah. Ya kan? Hadapi-hadapi dan selesaikan. Perlu jiwa-jiwa yang memiliki legasi. Jadi apa yang mesti kita tinggalkan kalau kita mati. Ini beberapa klien yang pernah kita garap mengikuti kita. Ini foto tahun 2000 ini sudah pandemi 2021 maaf saya 2021 atau 2020 sorry ini setahun pandemi kemudian ini yang pernah kita garap klien-klien kita saya akan percepat saja Pak Soker Tokimits Roti Bakar Edi Si Bambu Studio Silakan untuk video-video iklannya bisa Anda saksikan di kanal persahabat Jangan lupa subscribe dan like video-video jangan lupa kemudian ini yang sedang kita garap sekarang Siti Branding Sabang itu lagi proses kemarin FGD sudah tapi saya tidak berangkat saya berangkatnya nanti Desember setelah tanggal 20 karena sangat padat saya sama Mas Arief FGD-nya lewat Zoom tapi mereka ada offline-nya di Sabang Sabang itu pulau paling ujung barat makanya di sana ada museum titik 0 titik 0 kemudian Tava Priner kemarin juga launching di Malang beberapa bulan yang lalu dan kita membantu Tava Priner untuk melakukan rebranding ya kemudian Turkish Propolis itu karena Tava Priner itu adalah Indu jadi yang menang komunitas yang menang dan beberapa brand sebetulnya akan termasuk yang dinang ini salah satunya punya produk ini untuk komunitas Kava Priner Propolis Turkis Propolis Rukiah kemudian Sindu Aji ini baru dibantu rebranding kemudian Ziz NH Noritaya ini belum launching tapi sudah terpilih visualnya logonya ini prosesnya cukup panjang penyaknya dokter Sagiran dan Nabawi Mulia Biru Umroh Warren juga bantuin bikin pameran di Jogja Halal Festival kemudian Warung SS kita bantu ini lagi proses cetak ini dan ini berisi tentang seluruh operation bagaimana marketing bagaimana sellingnya SS bagaimana SS membangun 98 cabang dengan 4100 karyawan ada semuanya di buku ini dan bagaimana SS membangun brandnya kemudian ini sedang cetak juga membantu Ustadz Ismail merealisasikan mimpinya di ulang tahunnya yang ke-60 ini buku tapak dakwah kemudian Fresnel dan anak-anaknya insyaallah mulainya Desember sudah kontrak nah untuk brand-brand lain yang belum ada kesepakatan memang saya tidak akan masukkan di sini ada sekitar 3 atau 4 brand yang akan segera bergabung dan dimulai di bulan Desember kemudian platform digital kita sadar kita sadar italase kita ketika men-treatment ke klien sekarang yang paling hemat itu adalah dengan italase sosmed yang sudah kita tahu maka perbaikilah platform-platform digital yang kita miliki akun-akun yang kita miliki karena itu menjadi lahan dakwah kita menjadi lahan untuk menyampaikan brand kita menjadi lahan kita untuk melakukan komunikasi kepada pihak-pihak lain agar sadar terhadap brand kita nah kita juga punya formula 3 dimensi branding jadi kalau kerjasama dengan sahabat nanti akan mendapatkan pilihan choice seperti ini dimulai dari mana dulu juga dari riset dari riset konsumen FCD dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang branding syariah yang terakhir apa sih bedanya dengan brand secara umum ini kalau brand secara umum yang namanya brand itu kan membangun reputasi dan membangun reputasi tujuannya supaya mendapatkan loyalty customer atau loyalty consumer ini bacanya dari bawah sedangkan branding syariah tidak seperti itu memang betul kita mendapatkan loyalty dari konsumen itu yang utama tetapi ada yang lebih utama lagi lebih utama lagi bahwa kita menuju loyalty loyalty dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau konsumen itu marah pengen sesuatu dan kita tidak bisa penuhi karena tidak syariah itu berarti loyalty kita ke Allah kemudian kalau akhirnya konsumen karena marah karena keinginan yang tidak syariah itu tidak dipenuhi kemudian dia membatalkan kontrak maka kita akan batalkan kontrak itu saat itu juga memang bukan perkara yang mudah tetapi kita yakin kita juga paham mana rezeki siapa yang mendapatkan rezeki dari selain Allah tidak ada semuanya dari Allah kita hidup juga dari Allah kita mati juga Allah yang mematikan lah kok diminta untuk taat sama syariat kita tidak mau maka itu jadi satu hal yang aneh bagi seorang muslim kalau tidak menerapkan branding syariat setuju maka produk dan syari operation contohnya ini kuis nih kuis nih ini mobil Ferrari bukan ya Ferrari warnanya biru ada enggak warna Ferrari warna biru ini enggak ada teman-teman dibeli sama Ferrari yang tadinya warnanya enggak biru dibeli sama Justin Bieber Justin Bieber merubah warnanya jadi biru dan ketahui lah akhirnya Justin Bieber dipecat jadi konsumen Ferrari untuk selamanya gara-gara apa merusak brand sekarang pertanyaannya gini kalau menurut teman-teman dari kacamata teman-teman apa yang dilakukan oleh Ferrari ini benar apa enggak untuk mempertahankan brand ketik di chat silahkan ketik di chat benar apa enggak yang dilakukan oleh Ferrari kalau kacamata kapitalis maka memecat konsumen itu adalah satu sikap bagus karena brand Ferrari ini tidak boleh catat dia harus punya ketangguhan dalam bersikap makanya sebelum Justin Bieber ada enggak yang dipecat ada Nicki Minaj itu pernah dipecat juga gara-gara chat Ferrari diubah warnanya jadi bukan kuning merah bukan grey bukan black jadi yang aslinya sudah jauh dari itu pernah juga dipecat enggak boleh beli mobil Ferrari untuk selamanya ngeri ya sampai segitu kalau syariat kan enggak bisa kayak gitu barang yang sudah dibeli itu ya terserah terserah konsumen malah enggak syari mau habis dibeli terus jadi truck itu kan terserah konsumen barangnya dia benar enggak benar sekali kan jadi enggak bisa semena-mena gitu brand kelihatannya keren wah keren hebat sikap brand sedemikian tapi kalau menurut brand disari enggak oke satu lagi ini ini adalah sikap yang dilakukan oleh pemilik brand toyota maupun dehatsu kan dia punya mobil kembar ya reizi sama roki jadi apronya dia itu ada kesalahan produksi konsumen itu sebenarnya enggak ngerti karena ini efeknya itu setelah 3 tahun 4 tahun mobil baru tetapi dia mengumumkan mengumumkan ke konsumen bahwa apron mungkin kita keliru nih bikinnya gitu kita mau tarik semuanya jadi ada 14.777 unit yang ditarik ngeri enggak tu tujuannya apa daripada konsumen berbahaya saya ganti sekarang kalau yang keluaran yang terbaru sudah benar apron itu disebelah mana sih nah disebelah kanan itu disebelah kanan mesin itu namanya apron saya pengen nanya ke peserta ketik di chat apa yang dilakukan oleh toyota sama dayatsu itu sikap yang seperti apa oke ya bahwa sikap pemilik brand harusnya harusnya itu harusnya seperti itu jadi sebelum konsumen komplain dan dia tahu bahwa ada kecacatan mestinya dia melakukan sikap walaupun itu bukan suatu hal yang mudah itu yang dinampakan sebagai PGS atau proactive consumer service jadi pelayanan untuk konsumen secara aktif tanpa diminta tanpa ada komplain tapi dia sudah ngasih tahu kalau produknya ada yang cacat nah ini sarki banget teman-teman mestinya kalau membuat landasan branding semacam ini itu disertai dengan bahwa ini adalah kepatuan kita kepada Allah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen setuju ya maka kalau teman-teman ikut teman-teman ikut di acaranya Bisaro maka saya akan kasih kunci-kunci simple branding Sariah simple simple banget ini jadi cara mudah untuk mendapatkan value mendapatkan positioning yang tepat bagaimana mendapatkan ketemu dengan market kategori yang jelas sehingga tidak bertanding di Red Ocean ini insyaallah latihannya di pada saat workshop kemudian gimana cara untuk membuat legacy dalam sebuah brand dan bagaimana kita mendapatkan big way atau alasan mengapa kita membangun bisnis ini kita membangun brand ini ini adalah anatomi brand dan nanti bisa didiskusikan kalau saya jelaskan panjang ini juga nanti di workshop akan saya kupas habis kemudian ini juga kita juga akan kupas habis sebentar mantap ini ini hasil riset 25 tahun teman-teman silahkan teman-teman yang tertarik mau dikupas lebih lanjut daftar spasi 2022 gitu ya ya betul ini kalau terima kasih tes-tes, 1, 2, 3 dicoba macet ya, Ust. Andika oh, terpental ternyata oke, teman-teman ini mohon maaf, Ust. Andika terpental, sebentar lagi masuk ini sedikit pengumuman buat teman-teman yang pengen ikut acara SPASI, insya Allah, besok tanggal 5 sampai 10 Desember akan ada SPASI, sekolah pengelola sirkah yang ada di Yogyakarta dan ini menarik ya, teman-teman, karena teman-teman akan belajar selama 5 hari nggak perlu 25 tahun bersama praktisi-praktisi dari muamalah, finansial, marketing, branding, operation, hingga SDM dan pembicaranya luar biasa-luar biasa ada Ust. Condro, ada Ust. Firli ada Pak Chandra yang 20 tahun di bank ada Ust. Andika yang 25 tahun di industri kreatif ada Pak Yoyo yang 20 tahun di industri kuliner dengan 4.000 karyawan dan 97 cabang luar biasa ini ya. Dan ada Mas Ringga juga di Change Management dan luar biasa ini, teman-teman, event ini nanti akan ada 5 hari plus 1 plus 1-nya kita akan kunjungan langsung ke tempat Mas Yoyo disambut oleh Mas Yoyo sendiri ya, teman-teman. Next Mas Ali mungkin bisa kasih Nah, ini susunan materinya jadi tadi ada 5 hari ya materinya sebenarnya 6 hari jadinya bonus 1 ya, nanti di hari pertama kita akan ngomongin sirkah dari A sampai Z 4 sesi dari jam 8 sampai jam 5 di hari kedua kita akan ngomongin tentang bagaimana bikin laporan keuangan sirkah yang standar ya, itu langsung sama Ust. Condro ini partner sirkahnya Ust. Andika juga ya kemudian ada juga kita akan ngomongin di hari ketiga itu tentang marketing dan branding nanti saya berduet sama Ust. Andika ya di marketing dan juga branding dan di hari keempat kita akan ngomongin operation ya, dan juga HR ya kita lagi kerjaan dalam Islam nanti kita akan berduet itu dengan Mas Pramudi Ringga plus Ust. Firly nah, di hari kelima kita akan bersama Ust. Chandra Pak Chandra itu kita akan bagaimana bikin proposal sirkah kemudian presentasi sirkah ya, dan FDD ya, untuk teman-teman persiapan bisa ketemu sirkel kita di sirkel investor sirkah dan hari ke-6 kita akan kunjungan industri ke warung spesial sambal ya, teman-teman dan harganya cukup murah aja, teman-teman ini untuk full ya 6 hari ya dengan 7 meter ya, teman-teman dapat harga Rp7.700.000 early bird-nya Rp5.500.000 sudah selesai tapi buat teman-teman yang hari ini daftar hari ini ini ada diskon spesial dengan fasilitas meeting room hotel bintang 4 coffee break 10 kali lunch 5 kali jacket dan lain sebagainya itu teman-teman dapat ya harga Rp4.500.000.000 saja ya, silakan Rp4.500.000.000 saja teman-teman bisa bayar DP dulu ya, itu bisa juga atau pembayarannya 2 kali bayar silakan teman-teman bisa lakukan nanti saya share linknya untuk teman-teman bisa ikut dan ini ya, tahun ini cuma besok itu karena besok sudah ganti tahun silakan teman-teman yang mau persiapan 2023 ya, untuk membangun bisnisnya memang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT tapi juga pengen tahu nih bagaimana membangun bisnis yang sampai level korporasi ya, sesuai dengan syariah dari segi permodalan keteragaan kerjaan manajemen nah, insya Allah semua paket lengkapnya ada di Sepasi Sekolah Pengelola Sirkah 2022 ya, selamat datang di Kota Belajar Sirkah ya oke, itu sedikit pengumumannya buat teman-teman nanti saya kirim link zoomnya untuk teman-teman bisa ya, mengakses harga spesial hari ini ya, itu teman-teman oke, kita kembali ke Ustadz Adika sudah bersama kita ya sorry mas, tadi listriknya mati oh, siap-siap tapi matinya cuma sebentar jadi WF-nya langsung mati ya saya lanjutkan dikit ya tinggal dikit soalnya ini tampil ya siap ya ini kalau ngomongin branding syariah ya dan persepsi sebenarnya brand itu sebenarnya persepsi persepsi yang yang kita ada di kepala itu sebenarnya gabungan dari janji pengalaman sama value nah, doakan teman-teman dari semoga safaat dan juga tiga pengelolanya juga sehat-sehat sama seperti teman-teman juga dalam menjalani bisnis juga sehat kuat mampu dan tetap terus belajar ya walaupun kita ini sudah tua tapi kita merasa kita ini masih banyak yang harus dipelajari ya terutama untuk hal-hal baru bisnis dan lain sebagainya saya apa sering ya mengikuti forum-forumnya dilakukan oleh Bishara setiap Jumat ya walaupun saya sambil jalan-jalan atau sambil di mobil sambil saya ada di acara tertentu kalau benar-benar luang saya akan selalu mendengarkan Bishara atau forum-forum lain yang yang ada terus belajar jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bersusah payah karena kebodohan itunya baik itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila taufi kualitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ustaz Andika kita masuk ke sesi tanya-jawab teman-teman silahkan yang mau diskusi atau tanya-jawab bisa resahin karena ini numpung kita bersama pakar branding ya dan juga pakar sirka boleh tentang sirka juga boleh tentang branding juga juga boleh ya teman-teman Mas Jody ini Mas Jody istiawali kemarin ke Jogja ya nggak mampir ke Bisaro mampir ke acaranya Salam Dika nggak pun Tani karena kemarin hanya 2 langsung balik kemarin Assalamualaikum 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 Mas Jody sihat-sihat bang sukses terus ini Fisaro Amin Amin Mas Jody ditunggu loh ini ikut spasi ya kudlan jadwalnya kurang pas sihat-sihat sihat-sihat masih ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi tentang terkait branding syariah yang mana memang sebenarnya branding ini mungkin kalau bagi kalangan teman-teman UMKM masih ngapain sih harus branding padahal sebenarnya kalau kita mau naik kelas tetap kita penting belajar untuk ilmu branding ini terutama untuk teman-teman properti syariah ya properti syariah juga sekarang banyak terkena isu-isu brand-brand yang reputasinya akhirnya turun nah ini makanya bisa jadi forum diskusi untuk bagaimana meningkatkan reputasi dari brand-brand properti syariah sendiri gitu ya ya memang sangat menarik ya dari pembahasan Andika ya malah kemarin saya mengistilahkan ini sebenarnya brand syariah itu is holistic brand gitu ya jadi memang reputation di sini itu yang sangat menjadi apa ya tolak ukur utama dan pertama atau pertama dan utama gitu ya dari branding syariah itu sendiri dan ini sangat menarik gitu ya saya sendiri ini pasca dari Jogja sampai hari ini ya saya pulang itu hari apa kemarin hari Jumat ya Jumat itu sampai di rumah subuh dan sampai hari ini itu masih banyak nyiapin apa ya eksekusi ya eksekusi dari workshopnya Setandika kemarin ya dua hari itu gitu dan agak ada kontraksi gitu ya untuk bagaimana terus di explore ya secara apa namanya value positioning ya dari brand sendiri nah memang ini yang yang selama ini mungkin enggak banyak terpikir termasuk dari saya begitu ya dari saya jadi memang ini Alhamdulillah ini dari Bisaroh sudah mengundang banyak teman-teman ya memberikan banyak apa ya wasilah bagi kita selaku pelaku usaha yang mungkin selama ini tidak belum melek branding gitu ya atau belum masih belum hot belum warm ya kan masih cool banget gitu ya nah ini kemudian dari Isponifanib Besarin luar biasa ya memang menjadi penting ya di branding syariah itu bagaimana kita membangun reputasi di hadapan konsumen juga reputasi di hadapan Allah gitu dan yang kemarin itu kan yang satu pembahasan menarik juga dari Andika itu salah satu tahapan simple branding yang beliau sampaikan kemarin nah akhirnya kemarin juga dapat beberapa insight dari beliau dan masih merasa kurang gitu ya sebenarnya masih pengen lagi ke Jogja sambil mampir di Besar besara ini gak putih kemarin karena dua hari pas acara sampai malam juga terus apa namanya harus langsung balik ke Jogja insya Allah lain kesempatan bisa mampir ke Besar siap 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 terima kasih mas jadi tangkepannya luar biasa nah ini ada beberapa pertanyaan kayaknya dari mas Bima oke dari ini dulu deh Andi Mas Andi Mas Andi sudah masih bisa on bersama kita Mas Andi open mic siap silahkan Mas Andi ditanyakan langsung nih pertanyaannya biar teman-teman juga bisa lebih mendengar dan lebih interaktif lebih dalam pertanyaannya ya terima kasih terkait branding dengan menggunakan media sosial saat ini kan banyak yang menggunakan media sosial seperti Reels dan TikTok nah kira-kira bagaimana mas siasati nge-branding dengan media sosial tersebut yang sesuai syariah gitu siap oke itu aja pertanyaannya mas Andi ya itu aja terima kasih langsung dijawab ya bagaimana kita di tengah sosmed ini branding sesuai dengan syariah ya jadi branding di sosmed itu sebetulnya adalah tools ya tools yang sama dengan ketika kita dulu dulu kita melakukan branding sebelum media-media sosial media itu ada koran tv sekarang tv masih ya kemudian radio majalah sebetulnya sama aja jadi outputnya video itu berarti tv-sik kalau zaman dulu kemudian sekarang jadi Reels kemudian video TikTok berisiknya sama ya yang pertama strategiknya yang digunakan itu strategik syariah dulu langkah-langkah yang dilakukan bagaimana cara-cara untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan value atau positioning brand itu juga harus dengan cara-cara yang syariah itu berhubungan dengan metode makanya kita selama 25 tahun itu bikin metode yang 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 gak gak cuma nyaman ya tapi syariah dan bisa meningkatkan brand image ya akhirnya ketemu yang tadi sudah saya sampaikan dalam slide yang kedua adalah menciptakan ruh ya menciptakan ruh ruh dalam arti nyawa ya ruh dalam arti nyawa dalam arti nyawa bukan ruh yang satunya itu ini ruh dalam arti nyawa ya bukan ruh dalam arti hidroksilatul bila atau keterikatan hubungan kita kepada Allah itu nanti di tahap berikutnya jadi ruh nyawa nyawanya position name nyawanya brand itu ada value legacy ada pain problem atau big why ada visual identity itu adalah nyawanya nah di tahap berikutnya mengkomunikasikan itu ya mengkomunikasikan nyawa itu brand itu dengan cara-cara yang sari selain konsep strateginya sari cara-caranya juga sari tentu kita tidak akan kalau ngomongin tools ya sosmed itu sebetulnya tools aja tools aja era berganti barangkali 5 atau 10 tahun ke depan barangkali sudah tidak instagram lagi sudah tidak tiktok lagi sudah tidak facebook lagi bisa jadi bisa jadi nanti bentuknya lain hologram yang dikirim tau-tau ada orang ngomong di depan kita pakai hologram bisa jadi begitu maka platform yang ada sekarang sama kedepan sama saja tidak boleh mengumbar aura tidak boleh sarkasma tidak boleh konotatif tidak boleh fotografi menggunakan clay foto produk rotinya ganti clay es krimnya ganti clay itu bohong segala hal yang berhubungan dengan kebohongan itu tidak boleh biar makanannya tetap seger terus biar motretnya enak terus kita menggunakan alat tipu-tipu pakai malam pakai dan seterusnya kemudian bahan-bahan yang tidak sari yang tidak halal dan seterusnya sama sebetulnya jadi hati-hati kalau bikin 3D arsitektural disitu ada default hanya ngambil dari software yang bersangkutan minuman botol minuman itu apakah botol minuman yang champagne atau air putih jadi tetap kita mengkomunikasikan 3D atau video segala macam itu kita harus hati-hati termasuk simbol-simbol apakah ini mengandung hadhoro apa tidak mengandung sesuatu yang memang peradaban tertentu atau agama tertentu apa enggak ini apakah kita memiliki bikin kontribusi justru dengan mensiarkan pemahaman yang lain dan seterusnya ini saya rasa sama saja komunikasi di sosmed itu sama dengan komunikasi secara langsung atau komunikasi dengan media-media yang lain yang itu ada di masa depan kira-kira itu jawabannya siap super super sekali jadi memang tantangannya luar biasa di zaman sekarang mungkin Safa Ad Markom ngerasain dari dulu mungkin media itu cuma ada TV radio baliho sekarang media itu sudah banyak ke media sosial tapi intinya sebenarnya media sosial ini kan juga berubah-berubah terus dulu enggak ada reels sekarang ada reels dulu enggak ada tiktok sekarang ada tiktok dan pasti akan terus berkembang tapi intinya teman-teman sebelum teman-teman masuk ke media-media itu saya dulu pernah belajar di tempat di Ustadz Andika juga kita harus bikin namanya strategic plan dan juga tactical plan nya teknik-tekniknya strategiknya ini juga harus benar-benar dipikirkan dari benar-benar positioningnya seperti apa target marketnya tepat sehingga kita tuh media apapun yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan apa yang sudah kita bikinkan strategic itu lebih lebih mudah gitu dan memang ya di media sosial ini teman-teman memang harus apa ya harus cerdas lah untuk mengkomunikasikan karena sekarang ini benar-benar cepat sekali ya luar biasa perkembangannya mungkin dulu untuk bikin video satu menit ya itu ya saya ngasih ngerasain dulu bikin video satu menit untuk di TV itu kita menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk shooting sekarang mungkin dari handphone itu sudah satu menit video sudah selesai emang kecepatannya luar biasa makanya emang tetap kalau pengen pesannya itu benar-benar sesuai dengan syariah dan sesuai dengan pattern kita tentu kita rencanakan dengan baik oke berikutnya ada dari mas Bima Aji Rugo Bismillah tanya Tad Andika sekaligus izin apakah boleh materi tadi kami pakai untuk edukasi kelas IPM untuk persiapan TMP5 waduh kebetulan saya tunjuk untuk memberi materi silahkan nanti langsung japeri Ustaz Andika ya untuk materinya ini materinya untuk umat ya Tad siap oke ada lagi teman-teman mungkin yang bisa mau raise hand silahkan diskusi ya ini sebenarnya jelasinnya itu nggak bisa cuma 2 jam ya Tad karena insya Allah besok di workshop akan kita jelasin insya Allah saya berduet sama Ustaz Andika saya akan ngobrolin dari sisi marketingnya nanti Ustaz Andika akan banyak bicara tentang brandingnya karena memang branding dan marketing ini kayak 2 mata uang yang nggak bisa dipisahin juga ya ketika kita banyak dapetin lead tapi branding kita reputasi kita tidak kita bangun ya kan itu juga banyak boncosnya akhirnya gitu kan akhirnya banyak buang-buang duit lead tadi tidak terkonversi dengan baik ya makanya ini bener-bener 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan kita dalam melakukan aktivitas tentunya harus sesuai dengan sariah biar juga berkah aktivitas-aktivitas kita baik aktivitas marketing maupun aktivitas branding kalau tidak ada pertanyaan mungkin Ustaz Andika memberikan satu statement sekaligus ngajakin teman-teman yang ada di sini semua untuk ikut spasi ya jadi kita ini juga lagi branding Jogja sebagai kota belajar sirka ini juga mohon bimbingannya Ustaz Andika untuk bisa kita benar-benar menciarkan sirka dan banyak yang tanya sirka aku belajar branding ya sebenarnya sirka itu menjalankan satu usaha makanya belajar tunat bisnisnya itu juga penting saya ngambil sesuatu sebentar oke teman-teman yang ingin tahu info tentang spasi silahkan klik link yang sudah saya share di bawah itu ada bisarah.id slash spasi buat teman-teman yang daftar hari ini DP aja kita akan dapat harga spesial bisa dapatkan harga cuma 4,5 juta rupiah saja itu cukup murah teman-teman untuk dapat 6 hari belajar di bisahara.id bersama 7 mentor gimana sudah siap bismillah teman-teman yang berbahagia sebelum saya lupa saya tadi menjanjikan sesuatu buat mas Bima ini ada satu hadiah khusus buat mas Bima ini adalah TPR turkis propolis rupiah ini harganya 250 ribu saya berikan gratis ke mas Bima nanti teknisnya seperti apa nanti onggirnya tolong ini ya mas Bima nanti lewat lewat bisarah nanti nanti komunikasi lewat bisarah saya titipkan bisarah nanti biar dikirim dari bisarah ke mas Bima ya karena sudah cepat jawabnya tadi dan benar ya buat teman-teman yang lain hari ini anggap saja sebagai hadiah buat kita karena kita sudah dipertemukan Allah di forum zoom ini dan tidak ada satupun perkara kejadian yang ada di dunia ini setelah kejadian itu tanpa sepengetahuan Allah berarti apa ini sebenarnya kejadian ini adalah kejadian yang memang sudah Allah tentukan dan tadipun saya dapat cobaan listrik mati tapi tahu enggak listrik matinya berapa detik itu mungkin cuma 10 detik itu listrik mati artinya apa artinya saya masih diperkenankan untuk bertemu lagi dalam forum ilmu ini tidak hanya yang mengisi tetapi justru juga yang mendengarkan yang turut sharing yang jadi moderator yang jadi operator mas Ali yang jadi yang jadi tugas di bisara semuanya insyaallah dapat pahalanya karena yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak hanya ngomongin dunia tapi juga dunia dan akhirat semoga kita semua diistikomahkan oleh Allah untuk tetap terus menggali mencari dan menjadikan syariat sebagai solusi terhadap seluruh problem yang ada di dunia ini ya sekian dari saya terima kasih banyak yang telah memberikan materinya luar biasa mudah-mudahan banyak teman-teman yang terinspirasi untuk melakukan aktivitas branding sesuai dengan syariah karena apa setiap aktivitas kita kecil maupun besar itu akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pastinya membangun sebuah bisnis itu kan tidak bisa sehari dua hari dan membangun satu reputasi brand itu emang perlu ada effort dan kita pastikan setiap langkah-langkah kita ini bisa bernilai pahala dan semoga dengan kita belajar ini kita jadi lebih terang untuk bisa benar-benar meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar meninggikan syariah ini untuk sebagai jalan hidup kita baik buat teman-teman sekali lagi saya umumin buat teman-teman yang pengen belajar ikut spasi silahkan daftar karena kuotanya hanya 50 orang saja dan ini saya dengar-dengar sudah 30 lebih yang sudah mendaftar silahkan teman-teman ambil kesempatan karena insya Allah di pembelajaran ini kita langsung 7 mentor kita hadirkan gak tanggung-tanggung 5 hari teman-teman gak perlu belajar 50 tahun karena ini mentor-mentor ini juga apa namanya sudah pengalaman bisnisnya sudah puluhan tahun juga bukan cuma sehari-dua hari teman-teman tinggal serap aja dan insya Allah kita juga akan masuk sirkel kepada sirkel pasar ekonomi sariah jadi kita lagi bangun ekosistem pasar ekonomi sariah yang terdiri dari pengelola sirkah dan juga investor sirkah alhamdulillah pertama kemarin sudah ada beberapa yang bersirkah dan apa namanya meminta kita untuk mendampingi nah buat teman-teman yang pengen memang benar-benar membangun bisnis yang besar berkah dengan cara kerjasama bisnis yang selesai sariah yuk ikut spasi 2022 ya itu aja dari saya mari kita tutup dengan doa kafartul majlis bersama-sama subhanakallah kurang lebihnya saya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap-siap 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 terima kasih terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati